Halo semua, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Joe. Pada video kali ini saya akan melakukan unboxing dan review jam tangan yang sangat wow sekali. Jam tangan apa itu? Seperti yang sudah kalian lihat di judul video ini, ini adalah Seiko SRPD29K1. Seperti apa penampakan jam tangan ini dan bagaimana spesifikasinya? Langsung saja kita cek. Langsung saja kita unboxing. Kota Seiko seperti biasanya, ini kita singkirkan dulu ya. Nah, agar fokus ke jam tangannya langsung. Di sini, ini dia jam tangannya. Blackmonster, Seiko Prospect SRPD29K1. Di dalamnya ada jam tangan, ada manual book, ada garansi. Seiko ini memiliki garansi resmi 1 tahun, jika kalian membeli di jamtangan.com. Ini dia, Seiko SRPD29K1 atau Seiko Prospect Blackmonster. Yang pertama, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa beberapa jam tangan Seiko itu memiliki judulannya sendiri-sendiri? Yang ini, Seiko Monster, ada juga Seiko Tartal, ada Seiko Tuna, ada Seiko Samurai, ada Seiko Sumo. Yang ini merupakan Seiko Monster. Nah, julukan monster tersebut diberikan karena pada case-nya atau pada bezel-nya tepatnya di jam tangan ini, memiliki gigi atau gigi seperti gigi monster, dan tampilannya juga sangat kokoh, sangat tahan banting, seakan durability-nya sangat tinggi sekali. Nah, langsung saja kita ke spesifikasinya, seperti apa? Spesifikasi dari SRPD29K1 ini, jam tangan ini memiliki 2 meter 42,4 mm dengan ketebalan 14 mm. Untuk bahan materialnya sendiri, pada case dan strap-nya, menggunakan full stainless steel dengan black ion plate. Kemudian, untuk material kacanya, menggunakan hard light crystal glass. Cukup tangguh meskipun belum setangguh safir crystal glass. Karena ini merupakan jam tangan divers, maka sudah memiliki water-resistant hingga 200 meter, dan dilengkapi dengan unidirectional rotating bezel, atau bezel yang berputar satu arah saja seperti ini. Dan putarannya cukup halus, dan tidak begitu kasar ya. Jenis bezel ini biasanya digunakan untuk scuba diving. Karena menggunakan unidirectional bezel ini, maka bezel pada jam tangan tidak akan bergeser ketika melakukan penyelaman. Dan juga pastinya, karena jam tangan ini merupakan jam tangan divers, untuk crownnya sendiri merupakan tipe screw dan crown. Atau crown yang diputar terlebih dahulu, kemudian ditarik untuk melakukan setting waktu. Itu diperuntukkan agar air atau material lainnya tidak mudah masuk ke dalam jam tangan sehingga merusak jam tangan tersebut. Jadi lebih aman jika menggunakan screw dan crown. Movementnya menggunakan automatic movement dengan manual winding, dengan menggunakan kaliber 4R36. Kaliber 4R36 ini mampu bertahan hingga 41 jam. Jam tangan ini juga memiliki fitur luminous, atau bisa menyalan dalam gelap, seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan seri eksklusif di jam tangan.com. Psycho Prospect Black Monster ini harus segera kalian miliki karena ini bisa menjadi rare item, seperti pendahulunya yaitu Psycho Black Turtle. Bagaimana? Kemudian, untuk harga dan link pembelian akan saya sertakan di kolom deskripsi. Pastikan kalian selalu ikuti video-video kami selanjutnya. Itu dia video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan dikungan kamu pada channel ini. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.